Halo semua, kembali lagi di channel Night Level pada video kali ini. Saya ingin membahas kembali saham PTBA, di mana terakhir saya update PTBA ini tanggal 26 Juni, dan sehari ini tanggal 30 Agustus, jadi kira-kira sudah 2 bulan. Ini baru rilis laporan keuangan kemarin, tanggal 29 Agustus, dan hari ini harganya turun 1,69% ke Rp2.910. Untuk kinerja harga sahamnya, kalau kita update di sini, masih negatif untuk dalam setahun terakhir, karena akibat dividen masih negatif, kemudian ini sudah mulai positif di 1 bulan dan 1 minggu. Untuk year to date sendiri masih negatif 21,14%, harga tertinggi itu sempat ke Rp4.500, tahun terakhir dan terendahnya Rp2.660, jadi ini masih lebih mendekati harga terendahnya. Nah seperti biasa, nanti kita akan bahas update PTBA ini dari 4 analisa, pertama kita akan update fundamentalnya di kuartal 2023, 2023, kemudian seasonality, kemudian nanti bandermologi, perpindahan sahamnya seperti apa, ada tambahan 2 bulan, kemudian nanti dari teknikalnya, kita akan review analisa teknikal tanggal 26 Juni, dan kira-kira harga sahamnya ke depan akan kemana. Oke sebelumnya, karena ini batu barat saya bahas, meskipun ini indeksnya bukan digunakan oleh PTBA, tapi ini hanya sebagai gambaran, karena ini adalah psikologis investor dalam yang memengaruhi beli atau jualnya sebuah saham emiten batu bara. Kalau kita lihat ya, ini harga batu bara, ini di kuartal 1 turun cukup dalam, kuartal 2 turun lagi, dan kuartal 3 ini mulai rebound ya, meskipun masih sama lah ya, masih belum, rata-ratanya belum setinggi di kuartal 2 2023. Ya jadi ini psikologis ya, psikologis semua investor, itu adalah acuannya ini ya teman-teman ya, jadi kalau lagi naik rebound, maka harga sahamnya kira-kira mirip-mirip seperti ini ya, kalau kemarin turun ya, kira-kira turun mirip-mirip dengan harga pergerakan batu bara, meskipun tidak semuanya sama. Oke, ini adalah update fundamental atau kinerjanya di kuartal 2 2023, kalau kita lihat untuk pendapatannya dibandingkan tahun 2022 sudah pasti jelas turun ya, karena kan memang ini puncaknya ya, di 2022 ini puncaknya batu bara, ini mulai turun namun masih oke ya, artinya masih lebih tinggi daripada 2021. untuk laba kotornya sayangnya ini turunnya cukup drastis ya, karena mungkin perubahan harganya tadi ya teman-teman ya, di kuartal 2 2023, kalau kita lihat ya harganya memang turun ya. Kemudian laba usahanya juga sama turun, dan laba berusnya pun pasti turun ya, jadi ini sudah bukan sesuatu yang mengagetkan ya. Oke, untuk detail dari struktur pendapatannya, ini beban pokok penjualannya otomatis akan meningkat, karena harga batu baranya turun ya. Kemudian ini laba kotornya 22,9%, laba usahanya 19%, tapi overall ya laba bersihnya masih oke ya teman-teman ya, masih oke menekati 20% dari total pendapatan, di kuartal 2 2023. Nah ini adalah secara nominalnya teman-teman ya, untuk pendapatannya sendiri turun, ya dari kuartal 2 ke kuartal 2, ini turun 12,99%, laba bersihnya juga turunnya cukup dalam ya, turunnya setengahnya, dan kalau kita lihat di satu semester penuh, ternyata pendapatannya masih naik teman-teman ya, pendapatannya masih naik tipis ya, jadi ini masih oke ya, jadi secara meskipun harganya turun, tapi omsetnya masih sama, artinya volume-nya mestinya membesar ya, volume-nya seharusnya membesar, karena kan nggak mungkin pengalinya mengecil semua, pasti salah satu ada yang membesar, karena growth. Ya untuk beban usahanya ini berhasil ditekan ya, berhasil ditekan, turun 6,6% ya, laba bersihnya ini turun masih cukup dalam 54%, ya namun overall ini labanya masih 2,8 triliun, jadi masih besar. Nah untuk valuasinya sendiri, kalau kita lihat, di sini pada saat video ini dibuat, 1,83 kali, ya dengan PI ratio-nya masih 6,04, ya kalau kita lihat PBV-nya di sini ya masih, masih di bawah ya teman-teman ya masih, memang masih murah ya, kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kemudian surah PI ratio ini juga masih di bawah rata-rata, ya meskipun sudah lebih tinggi daripada 2021 dan 2022, karena memang, earning-nya memang turun ya, earning-nya turun 50%, dan otomatis akan menjadi semakin mahal, karena earning-nya turun. Ya ini ROE-nya, karena masih trading 12 month, atau 12 bulan kebelakang, jadi tidak valid ya, saya akan gunakan untuk annualize aja. Ya untuk annualize, ini ROE-nya adalah 30,34%, ya 30,34%, kalau kita bayarnya di PBV 1,83, itu kira-kira ada di 15%-an lah ya, jadi masih murah valuasinya teman-teman ya, PBV book value-nya ada di 15,88 saat ini, ya harga wajarnya dengan earning yield 10-15%, dengan penghitungan annualize ya, income yang disetahunkan di 2023, itu harga wajarnya ada di PBV 2,02-3,03, atau kalau kita kalikan atau kita konversi ke harga, yaitu di harga 3.200 dan sampai 4.811. Jadi harga saat ini 2.910, itu masih di bawah harga wajarnya sedikit, ya mungkin naik 2.900, ya mungkin naik 10% lah ya, bisa naik 10%, itu menuju ke harga wajarnya menurut valuasi earning yield ya. Nah ini dividend, kalau dividend ini sudah pasti rutin bagi dividend ya, yieldnya terlalu besar ya, ini payout ratio-nya, kalau kita lihat yieldnya memang tidak pernah mengecewakan ya, memang dulu waktu ini pernah ya cuma setengah persen, 1 persen, 2 persen, namun semakin ke sini semakin tidak mengecewakan ya. Ini EPS-nya teman-teman ya, 482 di update, lebih tinggi ya, jadi terakhir di video yang sebelumnya itu, 404 dividendnya sekarang menjadi 482, kalau membagikan 100% berdasarkan data saat ini ya, dibagi dengan harga saat ini 2.910, ya masih dapat 16,5% ya, masih dapat 16,5% nanti kira-kira di kuartal 2 2024, jadi pegang saham ini sih sebenarnya menurut saya sih, tidak ada ruginya ya, karena toh bisa BEP dengan dividend, kalau teman-teman beli sini, kesangkut, beli lagi di bawah, kesangkut, beli lagi di bawah, setiap bulan dapat dividend, dapat dividend ini kalau di jumlahkan, pastinya sudah 100% lebih ya, jadi sudah BEP dari dividend, ya oke, ini, apa, estimasinya ya, 16,5%, ini kenapa saya pernah membuat judul videonya adalah, ini saham yang beresiko rendah, karena didiemin aja, ditinggal tidur pun bisa BEP sendiri dari dividend, oke, ini untuk seasonality-nya, jadi seasonality-nya, ini peluang naiknya di bulan Desember ya, untuk yang Agustus ini naik 5%, September, Oktober, November, peluang naiknya kecil, ya jadi kemungkinannya turun, atau sideways biasanya, nah, untuk bandarmologinya sendiri, ini sekarang dipegang oleh Mineral Industri Indonesia, PT P MII, ya PT MII, kemudian ada ini, masyarakat yang skriplus 3,746 miliar lembar saham, ya partisipasi investor asing di sini tidak terlalu dominan, ya jadi kita bisa abaikan saja, meskipun kalau kita lihat di bulan Agustus ini, investor asing mulai masuk ya, Juli juga masuk tipis ya, Agustus mulai masuk lumayan banyak, ya investor asing ya, meskipun tidak mempengaruhi harga secara signifikan, namun ini memenduk demand otomatis ya, nanti kita lihat ya, harga di bulan Agustus ini mulai menanjak naik, ya karena ada demand ini, nah untuk jumlah pemegang saham ini sendiri, ini membludak ya teman-teman ya, Mei, Juni, Juli ini membludak ya, naik cukup signifikan, jumlah lembar saham yang dimiliki investor retail lokal, di bulan Juli justru malah turun, ya malah turun nih teman-teman ya, puncaknya adalah di bulan Juni, 1,7 miliar, ya kemudian ini jumlahnya bertambah, namun lembar sahamnya berkurang, sehingga averagenya berturun, ini apa artinya ya, artinya berarti pemain-pemain yang jumbo-jumbo, ya pemain-pemain satu investor yang pegangnya besar-besar, sudah pada exit, nah sekarang di switch atau ditukar dengan pemain-pemain yang, membeli saham ini dengan nominal yang kecil-kecil, sehingga jumlahnya bertambah banyak, namun lembar sahamnya berkurang, ya averagenya jadi turun, dan ini adalah value per holdernya, jadi satu per investor ini kalau dibagi rata ya, kira-kira saat ini sedang memegang atau memiliki value 37 juta, ya per investor ya, jadi semakin banyak investornya, namun kepemilikannya semakin kecil, jadi yang masuk akhir-akhir ini, atau di bulan Juli ini adalah investor yang kecil-kecil gitu ya, sehingga jumlahnya ini menjadi pemberat untuk average, ya kira-kira seperti itu, jadi pemain besarnya yang bulan Juni sudah pada exit ya, yang mungkin satu orang bisa 1 miliar, 2 miliar sudah pada exit ya, ini sisa yang mungkin ya megangnya di bawah rata-rata lah ya, mungkin 10 juta, 5 juta, 3 juta gitu ya, nah ini adalah detail perpindahan sahamnya Juli ke Juli ya, untuk update-nya, nah ini lokal ID, ini naik ya, naik turun, naik turun ya, jadi mungkin ada yang keluar ya, yang tadi ya, yang satu orang pegang jumbo, keluar, digantikan retail kecil-kecil ya, nah ini pegang jumbo, ini keluar lagi ya, jadi ada yang taking profit lah intinya ya, di investor retail lokal, nah kalau kita lihat secara keseluruhan ya, ini insurance masih buang barang, jadi masih taking profit juga mungkin ya, kemudian reksadana lokal juga ini buang barang terus ya, buang barang terus, yang nampung adalah investor retail lokal, dan reksadana asing ya, ini yang kemungkinan tadi ya, reksadana asing ini masih masuk, tapi kemudian investor asing yang masuk ini adalah reksadana kemungkinan, namun datanya kan belum keluar, jadi saya hanya menebak-nebak saja, karena berdasarkan data ini yang sedang akumulasi ya, reksadana yang tentu saja uangnya besar ya, jadi secara keseluruhan ini sedang proses distribusi ya teman-teman ya, PT PA dari Juli ke Juli tahun terakhir, kemudian kalau kita lihat dari bulan Agustus sendiri ya, dari 1 Agustus sampai 30 Agustus per hari ini, kalau kita lihat, justru ini ada small accumulation ya, tadi kalau kita lihat siapa yang akumulasi ya, tadi ya investor asing, di investor asing disini mulai membeli, meskipun dia tidak terlalu signifikan, pergerakannya terhadap harga, makanya ketika diakumulasi, harganya disini-sini aja ini sempat naik 1 kali, kemudian dia turun lagi ya, namun secara overall ini secara garisnya masih naik ke atas, dibanding awal bulan, jadi masih akumulasi, bandar detektornya juga akumulasi, meskipun kecil dari broker summary juga terdeteksi, sedang akumulasi ya, meskipun tidak terlalu signifikan, oke, untuk teknikalnya ini adalah tanggal 20, berapa tadi ya, 20 Juni ya, 24 Juni kalau nggak salah ya, 26 Juni ya, tanggal 26 Juni ya, baru ARP 1 kali, waktu saya bilang ARP akan 2 kali, dan terjadi ARP 2 kali, kemudian dia akan turun ke 2.500, dan ranging di 2.500 sampai 2.700, nah ternyata pada faktanya ini salah, rangingnya itu bukan di 2.500 dan 2.700, tapi rangingnya dari 2.700 sampai 3.000, ya, nah ini sudah sempat break ke resisten, kemudian dia kembali lagi ke bawah, ya ini transaksinya lumayan ya, 70 miliar per hari, nah kira-kira arah harga sahamnya ke depan, ke mana nih ya, berdasarkan fundamental, kemudian dari seasonality dan bandar homologi ya, kalau saya predisikan ini tetap akan sideways aja, tonton ya, akan sideways, akan ranging di area 2.700 sampai 3.000, ya jadi ini akan ranging aja di sini, ini akan kembali lagi, naik lagi, ya, naik lagi, mungkin nanti Desember, mungkin akan mulai break dari sini, dan mulai naik ya, nah nanti menjelang dividen, biasanya mulai naik lagi itu bertahap, ya namun, karena ini kinerjanya juga sedang menurun, secara profit ya, lalu sejak pendapatan nanti naik tipis, jadi nggak ada katalis positif ya, dividen juga masih lama, ya mungkin akan ranging ya, katalis positif tadi adalah, ada demand dari investor asing yang masuk, namun, karena, apa, partisipasinya nggak terlalu besar di harga ya, mungkin akan ranging aja di sini ya, oke, ini dari analisa teknikalnya, kemudian kita akan masuk ke resumnya, ya tadi secara fundamental, ini naik cyclical ya, teman-teman ya, 12 tahun, kinerja jangka pendeknya, semester 1 year on year, itu naik cyclical juga, naik tipis pendapatannya, meskipun labanya turun, valuasi ini murah ya, tadi sudah disebutkan, berapa harga wajarnya, rutin bagi dividen, forecastnya cukup tinggi, 16,5%, kalau teman-teman beli di harga saat ini ya, dan itu berdasarkan data, semester 1 teman-teman ya, nanti kalau semester, eh kuartal 3 keluar, ya mungkin akan beda lagi ya, bisa naik, bisa turun, tapi berdasarkan data semester 1, forecastnya adalah 16,5%, seasonality nanti berpotensi naik di Desember, bandara Mologi setahun terakhir, sedang terlihat distribusi ya, kemudian 1 sampai 30 Agustus, sedang terlihat ada small accumulation, bentuk technical ini, sedang ranging di 2.700 sampai 3.000, dan akan ranging untuk beberapa bulan ke depan, oke terakhir disclaimer ya, jadi analisa yang saya bagikan di Youtube ini, adalah analisa saya pribadi, yang tentu saja juga bisa salah, ini bukan ajakan jual atau beli saham PTPA, ya silahkan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri, jika ingin menjual atau membeli saham PTPA, jadikan video saya ini hanya sebagai second opinion, oke sampai disini dulu, analisa saham PTPA, semoga bisa bermanfaat, kita akan ketemu lagi di video berikutnya, selamat menikmati, selamat menikmati